Halo guys, ketemu lagi di channel vlog dari Journey Jadi kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya hari Rabu tanggal 5 September 2018 Dimana saya memasang perangkat baru nih di mobil saya guys Jadi perangkatnya tuh namanya Prime Suspension Active Stabilisator Nah perangkat ini membuat saya tertarik masang Karena kampanye nya salah satunya yaitu aman dan nyaman Dan dengan produk yang saya pikir value for money akhirnya saya memutuskan untuk KMJK Kemayoran Dan ini fotonya anda bisa lihat ketika saya lagi sama Mas Sigit dan pihak manajemen Prime Kebetulan kawan juga Sebelum pemasangan saya coba ngikutin kampanye yang lagi digaungkan oleh pihak Prime yaitu pasang sebelah Nah perangkat itu dipasang di sebelah kanan dan anda bisa lihat videonya disini Guys, jadi saat ini di Drought Feder udah pake Prime Nah Pak Henry tadi dan timnya udah ngasih di sebelah nih, sebelah kanan guys Jadi saya disuruh merasakan gimana sih bedanya Mobil ini setelah dipasangin Prime Nah kita akan lihat nih, di kiri belum dipasang Kita akan coba nih, muter di sekitar Kemayoran Setelah itu baru kita pasang sebelah kiri Oke saya akan ceritakan lebih lanjut guys, kita jalanin dulu Oke kita mulai rasakan Jadi impresi awalnya yang saya rasakan udah kelihatan nih Untuk awalnya udah terasa lebih keras ya Jadi ini akan lebih apa ya Lebih rigid Jadi efek limbungnya juga Nah kita ngeliat polisi tidur nih Nah kelihatan nih Yang kiri tuh agak Apa Rate-nya tuh masih main Disini ini lebih rigid Jadi mobil ini akan lebih stabil ya Ini sih untuk kesan awal Kita baru mau keluar nih Di MGK Kemayoran Kita akan coba Nah tadi juga saya sempat ngobrol sama Pak Henry Sebagai salah satu petinggi dari Prime Bahwa Untuk mekanisme pemasangan juga Tidak bisa sembarangan guys Jadi Udah diukur dulu Sebelum didongkrak Nah itu untuk menentukan Kirang lebih Berapa ukurannya ya Pak Henry Iya Berapa ukuran yang tepat Yang dipasang di Mobil masing-masing konsumen Saya sendiri sih suka ya Mobil yang stabil itu Karena mobil yang stabil itu Akan membuat Driving atau pengalaman berkendara itu Lebih nyaman ya guys Khusususnya ketiga Perjalanan luar kota Satu kiri Misalnya ada jalan rusak Oke Dimana jalan rusak ini Tadi kan diceritakan Mobil yang lebih rigid Stabil kan Iya Bagaimana Prime ini Pada saat menghadapi Jalan yang rusak Oke Kita akan coba Melintasi jalan rusak guys Jadi kita akan merasakan Gimana Performa perangkat tambahan ini Kepada kinerja kaki-kaki mobil guys Dari beberapa referensi yang saya dapat Perangkat ini sebenarnya Bisa saving cost yang Lumayan banyak ya Buat Pemilik kendaraan Terus bisa meningkatkan kenyamanan Berkendara Oke Kita lagi ngeliatin jalan con nih Wah kelihatan nih guys Yang kiri tuh Apa ya Apa istilahnya Boncingnya gitu ya Permainan Pairnya tuh masih Masih kelihatan lah Kerasa gitu Limbungnya Yang kiri gak punya tenaga dalam Yang kanan punya tenaga dalam Yang kanan punya tenaga dalam Jadi lebih nyaman ya Dari awalnya udah kerasa nih Nah ini kita lengkapin jalan rusak nih Tipikal jalan Indonesia Kribau Jalan Kribau nih Oh Sehat kelihatan tuh Bantingan kiri tuh Ngangkat guys Kanan ini lebih Lebih rigit Yang di stiff gitu Lebih stabil Lebih gagah juga Pas banget nih di SUV nih Dipakai guys Tapi segala jenis mobil Juga akan lebih Seperti ini ya Sense-nya apa ya Cita rasanya Inilah kurang lebih Pengalaman awal Yang saya bisa share Nanti saya coba ceritakan Lebih lanjut lagi Di beberapa kondisi jalan Yang akan kita lelui guys Tapi Kesana awal pun Udah kerasa banget lah ya Apa mobil ini Jadi lebih nyaman Ini ada speed track Ini ada Apa driving seal Hari ini Jalanan Rating Lebih stiff Lebih nyaman juga Kalau mau coba di Kekiri Bisa coba di luar Wah Cakep 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 Gak ada Gak ada ngebuangnya Ini baru pasang sebelah kanan ya 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 Asam Jadi tadi Mutar gitu guys Kita putaran kanan tuh Gak berasa loh Ini gak bohong lo Dan ada garansi ya Lo kalau bilang apa yang gue bilang ini bohong Lo bisa balikin lagi barangnya lo dapet duit lo lagi Begitu ya Biasanya Money back guarantee Money back guarantee guys Nah kita akan masuk ke KMGK lagi untuk pasangan sebelah kiri Setelah itu kita drive lagi pak Coba lagi Sensasinya atau gimana Langsung gancol Langsung gancol ya Coba jarak jauh Oke Ceritanya tadi Pasang sebelah kanan Kurang lebih bisa dapet hanya 30% Iya Kiri 30% Berarti kan baru 60% Oke 40% nya pada saat kita berkendara Oke 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 Ini berarti daya awal udah dapet ya Iya pak Udah udah Oke guys Itu pengalaman pertama Nah nanti akan dipasang ke kiri Dan saya akan coba Dalam perjalanan lebih jauh Kita akan coba kancol Seperti apa impresinya Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut guys Oke Proses pemasangannya pun mudah guys Jadi saya ngobrol dengan Salah satu teknisi prime Yang masang Perangkat prime itu di mobil saya Di datfader Ngobrol dengan mas Sigit Dan anda bisa lihat sendiri dialognya Di sini Halo guys Nah kali ini saya lagi Dengan Sigit Mas Sigit dari prime ini Nah mas Sigit ini yang memasangin Prime di datfader guys Nah boleh diceritain sedikit gak mas Sigit Gimana sih Proses pemasangan untuk Perangkat PR ini Ya cukup didongkrak aja ya Terus nanti di Selah dari Selah prime nya yang di sini Nanti di kasih sabun Biar lebih mudah Oke Nah nanti setelah itu tinggal dimasukin Dari yang Sisi lubangnya Nah ini di sini ada lubang Oke Kita masukin Ini biar dia gak tergeser ke bawah atau ke atas Oke Nah untuk mekanisme pengukuran Kan ini ada berapa macam ukuran ya Dimana cara mengukurnya Kalau dari saya sih Lihatnya sih dari Sebelum didongkrak dulu ya Nanti kita Prediksiin Soalnya kan prime ini Terdiri dari 1 sampai 6 cm Oke Nanti disesuaikan dengan Jenis mobil aja Oke Jenis mobil sama tahunnya Oke jadi sebelum didongkrak itu apa yang dilihat mas Kerenggangan PRnya Kerenggangan PRnya Dan kerenggangan PRnya itu bisa ditentukan ya Ya ukurannya berapa Oke Nah itu gak boleh salah ukur ya mas ya Harus ngepas Harus ngepas ya Dan pengukurannya itu sebelum didongkrak ya Kita lihat ini sebelum didongkrak Oke oke Pemasangan berapa lama tuh mas Kalau ini paling lama setengah jam Tapi tergantung dari jenis mobil Oke Kalau dia makin besar Biasanya sedikit agak lama Oke setengah jam udah di 4 roda tuh mas 4 Oke demikian informasi dari mas Sikit Ada yang mau ditambahkan lagi gak? Udah Oke demikian informasi dari mas Sikit Jadi mas Sikit mau lanjut lagi nih guys Oke Pemasangannya Oke demikian informasi sementara guys Ya Hari ini Kamis Tanggal 6 September 2018 Saya akan melakukan perjalanan Ke puncak guys Kita pengen ke Cimori Untuk merasakan Bagaimana sih impresi Menggunakan perangkat ini Setelah dipasang full di seluruh roda Sebenarnya kemarin juga Udah sempat ngetes Dari MGK kemarin kancol Coba siksak-siksak Bermanuver Braking Terus Apa Siksak-siksak Manuver Braking Kita coba melintasi jalan-jalan yang rusak Di sekitar pantai karnaval Dan Yang surprise itu adalah Mobil jadi lebih stabil Dan itu membuat berkendara itu jadi lebih nyaman Dan kali ini saya ingin ceritakan pengalaman saya Mengendari mobil ini ke puncak Jadi ayo kita ikuti sama-sama Nah guys Kali ini saya sudah tiba di Cimori Mountain View Saya mau ceritakan tadi gimana Pengalaman menggunakan perangkat prime ini Jadi saya merasa Mobil lebih stabil Ayunan mobil itu Lebih nyaman ya Jadi itu membuat kesenangan berkendara lebih baik Dan menurut saya perangkat ini Recommended banget untuk dibeli Value for money Anda bisa Apa Membeli perangkat yang Membuat kenyamanan berkendara itu lebih Dapat Kamanannya juga meningkat karena Misalnya pengerema jadi lebih pendek Terus stabilitas laju kendaraan jadi lebih Lebih nyaman gitu Lebih Lebih terprediksi Jadi Itu membuat kita lebih senang berkendara Dan Yang menarik pula adalah Pihak prime sendiri Berani memberikan garansi Uang Anda bisa kembali lagi Jika produk Yang Anda beli itu Tidak sesuai dengan Hal-hal manfaat yang mereka berikan Oke kurang lebih Informasi sementara Yang bisa saya bagikan kali ini Dari vlog Dairy Journey Semoga informasi ini Bermanfaat untuk Anda Sampai ketemu lagi di vlog Dairy Journey berikutnya Saya mau ke Cimori dulu Ini udah hampir jam 12 siang Makan siang dulu guys Jangan lupa untuk like Comment, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi di vlog Dairy Journey berikutnya guys Sampai ketemu di vlog